Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 17. Kata Lian Chiu. T.E. Hu, aku sekarang ingin membuka suatu rahasia. Pada lima tahun berselang, ketika Su Hu merayakan ulang tahunnya yang ke-95, tiba-tiba paras muka beliau berubah sedih sesudah menghela nafas, beliau berkata. Di antara tujuh muridku, yang otaknya paling cerdas dan bun busong coan hanyalah cuisan seorang. Aku sebenarnya mengharap, hawa di hari kemudian ia akan bisa menjadi ahli warisku. Ah! Hanya sayang rejeki anak itu tipis sekali dan selama lima tahun, belum diketahui bagaimana nasibnya. Mungkin, mungkin sekali ia sudah mendapat kecelakaan. Kau dengarlah, T.E. Hu, apakah keliru, jika aku mengatakan, bahwa ngotei paling disayang oleh Su Hu? Mendengar itu, cuisan merasa berterima kasih dan terharu, sehingga air matanya lantas saja berlinang-linang. Sekarang ngotei sudah kembali dengan selamat dan pulangnya bersama-sama kalian, sudah merupakan antaran yang paling berharga untuk Su Hu. Kata pula Lian Chiu. Bicara sampai di sini sekonyong-konyong terdengar suara kaki kuda yang dikaburkan di gili-gili sungai. Kuda-kuda itu mendatangi dari sebelah timur dan menurut ke arah barat. Di tengah malam yang sunyi, suaranya terdengar tegas sekali dan dari suara tindakan bisa diketahui, bahwa jumlahnya empat ekor kuda. Lian Chiu bertiga saling mengawasi. Di dalam hati mereka tahu, bahwa empat penungang kuda itu yang datang di tengah malam buta, kebanyakan mempunyai sangkut paut dengan mereka. Meskipun mereka sungkan mencari urusan, mereka bukan orang-orang yang takut mendapat urusan. Maka itu, biarpun bercuriga, mereka tenang-tenang saja dan tidak membicarakan kejaran empat pengunggang itu. Pada waktu aku turun gunung, Su Hu sedang menutup diri dan bersemedi. Kata pula Lian Chiu. Menurut perhitungan, setibanya kita dibutong, beliau sudah selesai. Dulu ayah pernah memberitahukan kepadaku, bahwa selama hidup ia hanya mengagumi Tio Chin Jin dan Kian Bun Tai Seng, empat pendeta suci dari Xiao Lim Pei. Kata Soso. Tahun ini Tio Chin Jin sudah mencapai usia 100 tahun dan dalam keagamaan, mungkin ia tidak mempunyai tandingan lagi di dunia ini. Apakah beliau sedang mempelajari ilmu untuk hidup abadi? Bukan, In Su sedang merenungkan ilmu silat. Jawabnya, Soso agak kaget. Dalamnya ilmu silat yang dimiliki beliau sudah tak dapat diukur lagi. Katanya, apalagi yang ingin dipelajari? Apakah pada zaman ini beliau masih mempunyai tandingan? Semenjak usia 95 tahun, Saban Tau Nen Su menutup diri 9 bulan lamanya, menerangkan Lian Chiu. Beliau sering mengatakan, bahwa intisari daripada ilmu silat butong terletak di dalam kitab Kiu Yang Chin Keng. Hanya sayang, pada waktu Kak Wan Chow Su menghafal isi kitab itu, In Su masih terlalu muda dan sesudah lewat sekian tahun, ia sudah tidak ingat lagi seluruh isinya. Maka itulah, dalam ilmu silat kami masih terdapat kekurangan-kekurangan. Kiu Yang Chin Keng adalah warisan Tatmo Chow Su In Su mengatakan, bahwa makin lama beliau merenungkan, makin beliau merasa, bahwa dalam ilmu silat kami masih terdapat terlalu banyak kekurangan, seolah hanya merupakan separoh dari sebuah keseluruhan. Beliau mengatakan, bahwa untuk mencapai keseluruhan itu, orang harus mendapatkan dan mempelajari Kiu Yang Chin Keng. Hanya sayang, sedang Kiu Yang Chin Keng saja masih belum lengkap, dimanakah orang harus mencari Kiu Yang Chin Keng? Di samping itu, apakah di dalam dunia benar-benar terdapat kitab Kiu Yang Chin Keng, masih merupakan sebuah teka teki. Tatmo Chow Su adalah seorang luar biasa dari negeri Tiantiok, India. Dalam kecerdasan dan bakat belum tentu In Su kalah dari Tatmo Chow Su. Maka itu, sedang Chin Keng tak mungkin didapatkan, apakah In Su sendiri tidak mampu mengubah ilmu silat yang sempurna? Pertanyaan itu tidak bisa menghilang dari otak In Su. Maka itulah, beliau lalu menutup diri untuk mempelajari dan merenungkan ilmu silat kami guna mencapai suatu kesempurnaan. Mendengar keterangan itu, bukan menerasa kagumnya Chui San dan So So. Yang turut mendengar Kak Wan Chow Su menghafal Kiu Yang Chin Keng ada tiga orang. Lian Chiu melanjutkan penuturannya. Yang satu In Su sendiri, yang kedua Busa Tai Su dari Xiao Lim Si Ye, sedang yang ketiga seorang wanita yaitu Chow Su Gu Bi Ye Pei, Kue E Siang Kue E Li Hiap. Kecerdasan, bakat dan kepandayan mereka berlainan satu sama lain. Yang ilmu silatnya paling tinggi pada waktu itu adalah Busa Tai Su, Kue E Li Hiap ialah puteri Kue E Tai Hiap dan O E Ye Yong, O E Ye Pang Chu. Sebagai puterinya ahli-ahli silat kelas utama pada zaman itu, beliau sudah memiliki ilmu silat yang beraneka warna. In Su sendiri pada waktu itu dapat dikatakan belum mengenal ilmu silat. Tapi sebab itulah ilmu silat Butong menjadi ahli waris yang paling bersih daripada kitab Kiu Yang Chin Keng. Belakangan mengenai ilmu-ilmu silat Xiao Lim, Go Bi Ye dan Butong, orang memberi julukan ke, tinggi, kepada Xiao Lim. Pok, luas, kepada Go Bi Ye dan Sun, bersih, kepada Butong. Ketiga partai masing-masing mempunyai keunggulan sendiri dan juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Kalau begitu, Kak Wan Chow Su memiliki ilmu silat yang paling tinggi pada zaman itu. Kata Soso, tidak. Jawabnya, Kak Wan Chow Su tidak mengerti ilmu silat. Dalam kuil Xiao Lim Si Ye, ia bekerja sebagai pengurus Chong Kengkok, gedung perpustakaan. Ia seorang kutub buku yang membaca segala rupa kitab dan menghafalnya. Secara kebetulan ia mendapatkan Kiu Yang Chin Keng yang lalu dibacanya dan dihafalnya. Ia sama sekali tak tahu, bahwa dalam kitab itu terdapat ilmu silat yang sangat tinggi. Lian Chiu selanjutnya menuturkan Ker bagaimana kitab itu hilang dan tidak dapat ditemukan lagi. Cui San sendiri sudah pernah mendengar cerita itu dari gurunya, tapi Soso yang baru pertama kali mendengarnya, merasa ketarik bukan main. Lian Chiu seorang pendiam dan biasanya sangat jarang bicara. Tapi sekarang, dalam kegembiraannya karena sudah bertemu pula dengan adiknya yang disangka mati, ia berbicara banyak sekali, bahkan berguyon. Sesudah bergaul belasan hari dengan Soso, ia merasa bahwa si Tehu sebenarnya bukan manusia jahat. Ia yakin bahwa kekejaman Soso pada masa yang lampau adalah akibat daripada suasana dan pergaulannya. Kata orang, mendekati bak, tinta, keluaran hitam, mendekati kosi, bubuk merah, berlepotan merah. Sedari kecil, apa yang dilihat dan didengar Soso adalah perbuatan-perbuatan sesat dan kejam, sehingga sesudah besar, ia tidak dapat membedakan lagi apa yang benar, apa yang salah dan biasa membunuh manusia secara serampangan. Tapi sesudah menikah dengan Sotei-nya, adat yang kejam itu perlahan-lahan berbah. Itulah kesimpulan Lian Chiu. Baru saja Cui-san ingin menanyakan Suhengnya tentang kemajuan yang telah dicapai oleh gurunya dalam usaha menyempurnakan ilmu silat butong, sekonyong-konyong suara tindakan koda tadi terdengar pada kali ini dari menuju ke timur dan tidak lama kemudian mereka lewat di atas gili-gili dekat perahu. Cui-san agak terkejut, tapi ia tidak menggubris. Ji-yeko, katanya. Jika Insu mengundang tokoh-tokoh Siao Lim dan Gobiye untuk bersama dua menyempurnakan ilmu silat, kurasa ketiga partai ini sama-sama akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Lian Chiu menepuk lututnya. Kau benar, katanya dengan bersemangat. Perkataan Suhu, bahwa di hari kemudian kau bakal menjadi ahli warisnya sungguh tepat sekali. Perkataan itu kurasa sudah dikeluarkan karena Insu selalu mengingat Siao Tei yang tidak ak diketahui kemana perginya. Ke Cui-san bukankah seorang anak durhaka yang bergelandangan di luaran lebih dipinggirkan oleh ibunya daripada anak berbakti yang selalu berdampingan dengan Seng Ibu. Pada waktu ini, janganlah dibandingkan dengan Toako, Ji-yeko dan Sye-ko, sedangkan dengan Liu Tei dan Citei pun, ilmu silat Siao Tei masih belum bisa menempil. Bukan, tafsirannya bukan begitu. Kata Lian Chiu sambil menggelengkan kepala. Sebegitu jauh mengenai ilmu silat, memang juga ngotaat tidak bisa menandingi aku. Akan tetapi, seorang ahli waris Insu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk memperkembangkan ilmu silat. Insu sering mengatakan, bahwa dalam dunia yang lebar ini, soal gemilang atau suramnya Butong P sebagai partai persilatan adalah soal remeh. Soal yang penting ialah seorang ahli silat harus menunaikan tugasnya sebagai seorang anggota dari rimba persilatan. Jika ia bisa mempelajari menyelami rahasia ilmu silat dan kemudian menurunkan pelajarannya itu kepada orang lain, supaya ilmu silat seorang Kun Kyo, manusia utama, berbeda dengan ilmu silat seorang Siao Jin, manusia rendah. Jika ia dapat mempersatukan pencinta-pencinta negeri untuk mengusir penjajah dan merampas pulang negeri yang sedang dijajah, maka dapatlah dikatakan, bahwa ia sudah menunaikan tugasnya yang sangat mulia. Itulah penedapat Insu mengenai tanggung jawab seorang ahli silat. Maka itulah seorang ahli warisnya, pertama harus mempunyai batin yang luhur dan kedua harus memiliki kesadaran. Mengenai batin, kita bertujuh tiada banyak bedanya. Tapi mengenai kesadaran, Ngot Tei lah yang paling unggul. Cui San menggoyangkan tangannya. Tapi Siao Tei masih tetap berpendapat, bahwa perkataan itu sudah dikeluarkan Insu karena beliau terlalu memikirkan Siao Tei. Katanya dengan suara terharu. Andai kata benar Insu mempunyai niat begitu, biar bagaimanapun jua, Siao Tei tak akan dapat menerimanya. Mendadak Lian Chiu berpaling ke arah Soso. Ia bersenyum seraya berkata, Tehu pergilah kau melindungi Buk Yee, supaya ia tak jadi kaget. Urusan di luar akan diuruslah ku dan Ngot Tei. Soso memandang ke darat, tapi ia tak dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Selagi ia bersangsi, Lian Chiu berkata pula. Di antara pohon-pohon itu bersembunyilah orang dan di antara rumput alang-alang di sebelah depan pasti bersembunyi perahu-perahu musuh. Soso membukar natanya lebar-lebar dan mengawasi keempat penjuru, tapi ia tetap tak melihat apapun jua. Diam-diam dia menduga metu seng jepah kabur. Sekonyong-konyong Lian Chiu berteriak. Butong San Chie Jie Hiap dan Tiong Gero Hiap numpang lewat di tempat ini. Kami memohon kalian sudi memaafkan, jika kami melanggar kesopanan. Kami mengundang kalian untuk naik ke perahu ini guna minum bersama-sama. Teriakan Lian Chiu diikuti dengan suara air yang terpukul dayung dan sesaat kemudian, Dari antara rumput alang-alang munculah enam buah perahu kecil yang didayung cepat sekali dan yang kemudian berbaris dan menghadang dari satu tepi ke lain tepi sungai. Dari salah sebuah perahu itu terdengar suara uuu, uuu. Dan dilepaskan sebatang anak panah pertandaan yang mengeluarkan suara nyaring. Hampir berbareng, dari antara gerombolan pohon-pohon melompat keluar belasan orang yang ringkas dan badannya semua mengenakan pakaian warna hitam dan semua mencekal senjata. Sedang muka mereka ditutup dengan topeng kain yang berwarna hitam juga. Sosok kagum tak kepalang. Nama besar Jiepah sungguh bukan nama kosong. Pikirnya, melihat jumlah musuh yang besar cepat-cepat ia masuk ke dalam gubuk perahu untuk melindungi putranya. Anak itu ternyata sudah mendusin. Sesudah merapikan pakaiannya ia berbisik anak kau jangan takut. Sahabat dari mama yang akan berkunjung. Tanya Lian Chiu. Butong Jie Jie dan Tiong Rho Hiap menyampaikan salam persahabatan. Tapi tak satu manusia pun yang muncul dari perahu-perahu itu dan pertanyaan Jie 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 tetap tidak mendapat jawaban. Celaka. Lian Chiu mengeluarkan seruan tertahan dan lalu melompat ke air. Ia kelahiran Kang Lam dan rumah tinggalnya berdekatan dengan sungai, sehingga semenjak kecil ia sudah mahir dalam ilmu berenang. Ia menyelam dan melihat empat orang sedang berenang mendekat, ia mengerti maksud mereka yaitu ingin membor dasar perahu supaya perahu itu karam. Jie Lian Chiu segera bersembunyi di samping badan perahu. Begitu lekas keempat orang itu datang dekat, kedua tangannya bergerak dan dua orang sudah tertotok jalanan darahnya. Hampir berbareng ia mengirim tendangan dan jalanan darah Citsit Hiap, dipinggang orang ketiga, kena tertendang. Musuh yang keempat coba melarikan diri, tapi Lian Chiu keburu menjamret pergelangan kakinya dan lalu melontarkannya ke atas perahu. Mengingat, bahwa ketiga musuhnya pasti bakal mati kalelap jika tidak ditolong, ia segera melemparkan mereka satu persatu ke kepala perahu dan kemudian barulah ia sendiri meloncat ke atas perahu. Sementara itu sesudah bergulingan, musuh keempat melompat bangun dan lalu menikam dada Chui-san dengan bornya. Melihat ilmu silat orang itu biasa saja, tanpa berkelit. Chui-san menangkap pergelangan tangannya yang mencekal senjata kemudian menotok jalanan darah di dada dengan sikutnya. Tanpa mengeluarkan teriakan, diarubuh di atas geladak perahu. Di antara yang berkumpul di darat kelihatannya terdapat beberapa orang yang berkepandaian tinggi, kata Lian Chiu. Sesudah berhadapan, tak dapat kita berlaku sungkan lagi. Chui-san mengangguk dan lalu memerintahkan juragan perahu untuk menjalankan kendaraan air itu. Karena mesti melawan arus air, jalanannya perahu perlahan sekali. Begitu berdekatan dengan enam perahu musuh, Lian Chiu mengangkat keempat tawanannya, memuka jalanan darah mereka dan lalu melemparkannya ke perahu yang paling dekat. Tapi sungguh heran dari enam perahu itu sama sekali tidak terdengar suara manusia, belasan orang yang berkumpul di darat tampun tidak mengeluarkan sepatah kata, seolah-olah mereka semua gagu, sedang keempat orang yang barusan dilontarkan juga tak muncul lagi. Tiba-tiba, selagi perahu Lian Chiu mau melewati ke enam perahu itu, seorang pendayung dari perahu musuh yang paling dekat mengayun tangannya dan hampir berbareng, dengan dua kali suara ledakan, kemudian perahu Lian Chiu terbakar dan perahunya sendiri terputar badannya. Yang dilemparkan oleh si pendayung ialah semacam dinamit yang biasa digunakan oleh para nelayan untuk mendinamit ikan. Hanya karena barang peledak itu dibuat luar biasa besar maka tenaganya pun jauh lebih hebar daripada dinamit yang biasa. Dengan paras muka tetap menunjuk ketenangan, Lian Chiu melompat ke perahu musuh. Sebagai seorang yang berkepandaian tinggi, nyalinya sangat besar dan sampai pada saat itu, ia masih tetap tidak bersenjata. Kedatangan Jiyah Hiap tidak digubris oleh si pendayung. Siapa yang melemparkan dinamit? Bentak Lian Chiu. Tapi orang itu tidak menjawab dan lagaknya seperti orang gagu dan tuli. Lian Chiu segera masuk ke gubuk perabu, di mana terdapat dua orang laki-laki yang duduk pada sebuah meja, tapi mereka pun tidak bergerak dan tidak bersuara. Dengan mendongkol ia mencekal tengkuk salah seorang dan lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Hai! Kau jangan main gila! Bentaknya! Tapi orang itu merankan kedua matunya dan tetap menutup mulut. Sebagai seorang kenamaan dari rimba persilatan, Lian Kho Sungkan mengunjak kegarangan terhadap seorang yang bukan tandingannya. Ia lalu melepasakan orang itu dan pergi ke belakang perahu, di mana ia bertemu Dengau Chui San dan Soso yang mendukung Bukie. Tiba-tiba Soso berteriak awas. Penjahat menenggelamkan perahu. Sesaat itu, air sudah mulai mencapai geladak perahu. Ternyata, musuh yang berdiam di perahu itu sudah membuat persiapan dan begitu lekas Lian Chiu berempat pindah ke perahu mereka, orang-orang itu lalu membuka sumbat lubang-lubang di dasar perahu. Lian Chiu berempat lantas melompat ke paraha yang kedua, tapi perahu itu pun mulai kalam. Ngotue, sekarang tak bisa tidak, kita mendarat juga. Katanya, ia mengerti bahwa musuh telah membuat ke enam perahu itu sebagai papan loncatan untuk mengundang tamu-tamu naik ke daratan. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di atas gili-gili. Belasan lelaki yang mengenakan pakaian hitam itu berdiri dalam garis setengah lingkaran, sehingga Lian Chiu berempat separuh terkurung. Sebagain besar di antara mereka bersenjatakan pedang-sedang yang lainnya mencekal sepasang golok atau joampian, cambuk. Tak satu pun yang membawa senjata berat. Jiyah Hiyap berdiri tegak dengan paras muka dingin dan sepasang matanya yang bersinar terang menyapu musuh-musuh yang menghadang itu. Mendadak, seorang musuh yang berdiri di tengah-tengah mengebas tangan kanannya dan barisan setengah lingkaran itu segera terpecah dua dan membuka jalan di tengah-tengah. Mereka berdiri dengan badan separuh membungkuk, ujung senjata mereka ditudingkan ke bumi, sedang kedua tangan mereka dirangkap sebagai tanda memberi hormat. Sesudah membalas hormat, Lian Chiu bertindak maju. Begitu Jiyah Hiyap lewat sekonyong-konyong ujung kedua barisan kembali menyambung menjadi satu dan menutup jalanan keluar, sehingga Cui San, Soso dan Bukye lantas saja terkurung. Ngeh Hiyap tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, yang dikehendaki kalian adalah aku, seorang Shityu. Katanya, terima kasih atas perhatian kalian yang begitu besar. Musuh yang berdiri di tengah-tengah, yang rupanya menjadi pemimpin rombongan, kelihatan bersangsi. Ia menundukan pedangnya dan sekali lagi membuka jalan. Soso, kau jalan lebih dulu. Memerintah Seng Suami. Sambil mendukung Bukye, si istri segera bertindak maju. Sekonyong-konyong selagi mau melewati kedua barisan, lima orang bergerak bagaikan kilat dan pedang mereka menuding Bukye. Dengan kaget Soso bertindak mundur, tapi kelima musuh itu mengikuti dan pedang mereka tetap berada dalam jarak kira-kira satu kaki dari tubuh si bocah. Lian Chiu yang sangat berwaspada sudah lantas melihat kejadian itu. Sekali menotol tanah dengan kedua kakinya, tubuhnya terbang dan masuk ke dalam kurungan musuh. Bagaikan kilat, kedua tangannya menepuk empat kali, saban tepukan mengenakan pergelangan tangan musuh yang mencekal pedang dan empat batang pedang hampir berbareng terpental ke tengah udara. Sesudah itu, tangan kirinya menyambar pergelangan tangan musuh yang kelima. Begitu mencekal, ia merasa tangan musuh halus luar biasa, seperti juga tangan seorang wanita. Buru-buru ia menotok jalanan darah orang dan buru-buru pula ia melepaskan cekalannya. Tangan orang itu lantas saja lemas dan pedangnya jatuh di tanah. Sesudah pedang mereka terlepas, kelima orang itu cepat-cepat melompat mundur. Di lain saat, dua batang pedang menyambar Lian Chiu. Kedua senjata itu menikam lurus dari kiri dan kanan. Jie Hiap lantas saja mengenali bahwa serangan itu ialah pukulan Taimot Pangsi, pasir yang rata di gulun pasir, dari Kun Lunpei. Lian Chiu menunggu sampai ujung pedang hanya terpisah kira-kira tiga dim dari dadanya dan pada saat yang tepat, ia menarik sedikit dadanya ke belakang, sedang telunjuk tangan kiri dan tangan kanan menyentil badan kedua pedang itu. Kedua sentilan itu kelihatannya tidak bertenaga, tapi sebenarnya hebat luar biasa disertai dengan wulwekang yang sangat tinggi. Menurut kebiasaan senjata lawan pasti akan terlepas. Tapi kali ini begitu telunjuknya menyentuh badan pedang, ia merasakan sambutan dari tenaga jiwakin, tenaga lembek, sehingga wulwekangnya kena dipunahkan. Tapi kedua musuh itu tak dapat mempertahankan diri, satu terhuyung tiga tindak dan badannya bergoyang-goyang sedang yang lain, sesudah mengeluarkan teriakan kesakitan, muntah darah. Semenjak mencegat, tak satu pun mengeluarkan suara dan teriakan itu adalah suara pertama. Sungguh heran, teriakan itu tajam dan nyaring, seperti teriakan seorang wanita. Melihat kelihayan Lian Chiu, pemimpin rombongan mengebas tangannya dan belasan orang itu lantas saja mundur, akan kemudian menghilang di antara pohon-pohon. Lian Chiu mengawasi bayangan mereka di ugan matu, tajam. Ia mendapat kenyataan, bahwa hampir semuanya bertubuh langsing dan gerak-gerik mereka yang gemulai menyerupai gerak-gerik wanita. Jie Jie dan Tionggo dari Butong Pei mengaturkan maaf kepada Tie Him Sian Seng. Tanda petik, teriak Lian Chiu. Orang-orang itu tidak menjawab, hanya sayut-sayut terdengar tertawanya seorang wanita. Sesudah bahaya lewat, Sosong menurunkan bukia dari dukungannya dan sambil terus mencekal tangan putranya, ia berkata. Jie Pei, orang-orang itu rasanya orang perempuan. Apa mereka orang-orang Kulun Pei? Bukan. Jawabnya mereka orang Go Biye Pei. Go Biye Pei. Menegas Cui San dengan perasaan heran. Bukankah tadi Jie Ko menyebut nama Tie Him Sian Seng Lian Chiu menghela nafas? Mereka tidak bersuara dan muka mereka ditutup dengan topeng itu semua menandakan bahwa mereka sungkan dikenali orang. Katanya, lima pedang yang mengancam bukia ialahon Buye Kiam Tin, barisan pedang bunga Buye, dari Kulun Pei. Sedang kedua orang yang menikam aku juga menggunakan pukulan taimut pangsi data Kulun Pei. Karena mereka menyamar sebagai orang Kulun, aku sungkan membuka rahasia mereka dan sengaja menyebutkan nama Tie Him Sian Seng, Ciyang Bun Jin dari Kulun Pei. Bagaimana Jie Pei tahu mereka orang Go Biye Pei? Tanya Su Su. Apa di antaranya ada yang dikenal? Tidak. Jawabnya, dilihat dari lewekangnya yang tidak seberapa dalam, mereka mungkin cucu-cucu murid Biat Kotsu Tai, Ciyang Bun Jin God Biye Pei. Dengan lain perkataan, mereka adalah murid turunan keempat dari partai tersebut. Di antara mereka, tak satu pun yang dikenal aku. Tapi pada waktu mereka coba mempunahkan sentilanku dengan tenaga Ciyokin, aku segera mengenali, bahwa ilmu yang digunakan lima God Biye Pei. Sebagaimana kau tahu, tidaklah terlalu sukar untuk meniru pukulan-pukulan partai lain. Tapi begitu lekas seseorang menggunakan luwekang, tak dapat tidak, topengnya terlocot. Cuyisan mengangguk. Sebenarnya mereka tak akan terluka berat, jika mereka tidak melawan dan segera melepaskan senjata waktu disentil Ciyokin. Katanya, aku tahu, kalau Ciyokin memandang mereka semua seperti musuh, kedua bocah itu tentu sudah hilang jiwanya. Hanya aku merasa heran, mengapa hari ini mereka mencegat kita, sedang biasanya orang-orang God Biye Pei selalu berlaku sungkan terhadap kita, di waktu muda. Insu pernah menerina budi kuees yang liah yap chow su dari God Biye Pei. Menerangkan lian ciu. Oleh karena begitu, Insu sering memesan, supaya kami jangan sampai kebentrok dengan murid-murid God Biye, supaya persahabatan lama dapat dipertahankan terus. Sesudah sentilanku mengenakan padang, barulah aku tahu, bahwa mereka tak akan bisa bertahan. Aku ingin menarik pulang lewekang, tapi sudah tidak keburu lagi, sehingga kedua orang itu terluka juga. Biarpun tidak disengaja, aku sudah melanggar pesanan Insu. Soso tertawa. Baik juga Jiye Pei menyebutkan nama Tye Him Sian Seng, sehingga, jika bersalah, kesalahan itu tidak ditujukan langsung terhadap God Biye Pei. Sementara itu, keenam perahu kecil sudah karam semua, sedang perahu yang ditumpangi lian ciu berempat sudah pergi jauh. Anak buah perahu-perahu kecil itu dengan basah kuyuk mulai merangkak naik di gili-gili. Apa mereka semua orang-orang God Biye? Tanya Soso. Bukan. Bisik lian ciu. Kurasa mereka orang-orang lian coan pang dari cao wau. Melihat lima batang pedang God Biye yang sangat bagus menggeletak di tanah, Soso membungkuk untuk menjemputnya. Jangan ganggu. Melarang Seng Jiye Pei. Jika di pedang itu diukir nama, di hari kemudian kita tak akan bisa menyangka lagi. Hayalah kita meneruskan perjalanan. Sekarang Soso sudah merasa takluk terhadap Jiye Pei yang mulia dan lihai itu. Baiklah. Katanya sambil berjalan dengan menuntun tangan Bu Kiye. Sesudah melewati gerombolan pohon-pohon sekonyong-konyong Bu Kiye berteriak dengan suara girang. Kuda. Lihat. Benar saja, di bawah sebuah pohon liu tampak tertambah tiga ekor kuda yang besar dan garang. Cepat-cepat mereka menghampiri dan di dahan pohon tercantum selembar kertas. Cui-san mengambil kertas itu yang tertulis perkataan seperti berikut. Mempersembahkan tiga ekor kuda untuk menebus dosa. Mereka ternyata berlaku sungkan sekali terhadap kita. Kata Lian Ciu. Mereka segera menunggang kuda-kuda itu dengan Bu Kiye duduk di depan ibunya. Si bocah yang belum pernah menunggang kuda jadi girang tak kepalang. Sesudah banyak orang mengetahui gerak-gerak kita, ku rasa menumpang perahu atau menumpang kuda tiada banyak bedanya. Kata Cui-san benar. Jawab Seng Kakak. Kita tentu akan menghadapi lebih banyak gelombang. Kalau bukan terlalu terpaksa, kita tidak boleh turunkan tangan terlampau berat. Ia berkata begitu, karena mengingat terlukannya kedua murid Goudbiye dan hatinya tetap merasa tidak enak. Diam-diam Soso merasa sangat malu. Karena kesalahan yang begitu kecil, Jie Hiap sudah merasa begitu menyesal. Betapa jauh perbedaan antara dirinya sendiri yang pernah memandang jiwa manusia seperti jiwa semut dan Seng Jie Peh yang sedemikian mulia hatinya. Ia merasa bahwa orang yang berdosa harus bertanggung jawab dan ia tak pantas menyukarkan Jie Lian Chiu lagi. Karena memikir begitu, ia lantas saja berkata, Jie Peh, tujuan mereka ialah kami berdua suami istri. Sedang terhadap Jie Peh, mereka berlaku hormat sekali. Jika di depan ada rintangan lagi, biarlah Tahu yang menyambutnya lebih dulu dan jika aku kalah, barulah Jie Peh menolong. Ah, mengapa Tahu berkata begitu? Kata Lianko. Dengan berkata begitu, Tahu menganggap aku seperti orang luar. Kita sekarang sudah terikat pamilih, mati dan hidup haruslah bersama-sama. Soso tidak berani membantah lagi. Terang-terang mereka tahu bahwa Jie Peh berada bersama-sama kami, tapi mengapa mereka berlaku begitu ceroboh dan mengirim saja murid-murid turunan keempat yang ilmu silatnya belum seberapa? Tanyanya pula. Mungkin sekali karena persiapan mereka dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga tidak keburu memanggil orang-orang lebih pandai. Jawab Lian Chiu. Karena menduga, bahwa pencegatan Gohye Peh bertujuan untuk menyelidiki tempat sembunyinya Chia Sun, Chui San Lantas berkata. Baru sekarang ku tahu, bahwa Gie Heng bermusuhan dengan Gohye Peh. Selarna berada di Penghwe itu, ia tidak pernah menyebut-nyebut itu. Ya, semula aku pun merasa heran. Kata Lian Chiu. Gohye Peh adalah sebuah partai persilatan yang menjaga keras peraturannya, sedang murid-muridnya sebagian terbesar terdiri dari kaum wanita. Biat Kotsutai selamanya tidak mempermisikan murid-murid Gohye Berkelara dalam dunia Kangou. Mereka kebanyakan menjadi pendata, mengasingkan diri dari pergaulan atau menikah dan mengurus rumah tangga. Waktu Gohye Peh mengirim orang untuk bertempur dengan Pehye Kau kami pun merasa heran. Belakangan baru kami tahu latar belakangnya. Pada suatu malam Fui Peng, Fui Elo Oeng Hiong, si orang jago tua di Provinsi Holland, dibunuh orang dan di atas tembok tertulis huruf-huruf yang berbunyi. Si pembunuh Ialahun Gohan Pek, Kolek Chiu Sengkun. Apakah Fui Peng Anggauta Gohye Pehye? Tanya Suh Soh. Bukan. Jawabnya. Sesudah berdiam beberapa saat, barulah Jialian Chiu memberi penjelasan. Sebenarnya adalah kurang pantas untuk membicarakan soal-soal pribadi dari orang-orang yang tingkatannya lebih atas. Sepanjang keterangan, di waktu muda, Biat Kotsutai adalah salah seorang wanita tercantik dalam merimba persilatan. Belakangan, mendadak beliau mencukur rambut dan menjadi pendeta, sedang Fui Elo Oeng Hiong memutuskan sebuah lengannya sendiri, dan sampai mati ia tidak pernah menikah. Hampir berbareng, Cui San dan Sosu mengeluarkan seruan tertahan. Baru sekarang mereka tahu, bahwa Chiang Bun Jin Gohye Pehye yang tersohor itu pernah mengalami kegagalan dalam percintaan. Mereka mengerti, kalau Biat Kotsutai sedapat mungkin ingin membalas sakit hatinya orang yang dicintainya. Jiyep, apakah Fui Elo Oeng Hiong seorang baik atau seorang jahat? Tanya Bukie. Tentu saja seorang baik. Jawabnya, sesudah mengutungkan lengan sendiri, ia bercocok tanam, membaca kitab-kitab dan menyembunyikan diri dari pergaulan manusia. Hai! Perbuatan Giyahu memang sangat tidak pantas. Kata Bukie dengan suara duka. Ia tak boleh membunuh manusia secara serampangan saja. Lian Chiu jadi girang sekali. Ia mengangkat anak itu dan lalu mengusap kepalanya. Anak kau sekarang tahu, bahwa seorang manusia tidak boleh sembarangan membunuh sesama manusia. Katanya dengan suara halus. Jiyep sungguh merasa girang. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Maka itu, biarpun terhadap seorang yang sangat jahat, kita masih tidak boleh segera membunuhnya. Kita harus memberi kesempatan supaya dia bisa membelok kejalanan yang lurus. Jiyep, aku ingin ajukan satu permintaan, bolahkan. Tanya Bukie. Permintaan apa? Menegas Seng Paman. Jika mereka mencari Giyahu, aku minta Jiyep suka membujuk mereka supaya mereka tidak membinasakannya karena Giyahu sudah buta dan tidak dapat melawan mereka. Kata si bocah. Lian Chiu bersangsi. Sesudah memikir sejenak, ia menjawab. Tak dapat aku meluluskan permintaanmu. Tapi aku berjanji, bahwa aku sendiri tak akan membunuh Giyahumu. Bukie mengawasi Jiyep dengan mata membelalak dan air matanya berlinang-linang. Waktu Fajar meningsing, mereka tiba di sebuah kota kecil, di mana mereka mengasuh setengah harian dan di waktu lohor segera meneruskan perjalanan. Selang beberapa hari, tibalah mereka di kota Hankou. Hari itu selang mendekati kota An Lok. Di tengah jalan mereka bertemu dengan belasan orang yang lari lintang pulang dari sebelah depan. Begitu bertemu dengan rombongan Lian Chiu mereka berteriak-berteriak. Balik. Balik. Jangan menuju terus. Di sebelah depan Serdadu Tatkyou, Serdadu Mongol, Goan, sedang membunuh dan merampok. Sambil mengawasi Soso, salah seorang berkata kau sungguh berani mati. Kalau bertemu dengan mereka, kau bakal celaka, ada berapa banyak? Tanya Lian Chiu. Belasan orang. Jawabnya dan mereka segera lari terus ke jurusan timur. Musuh terbesar dari Butong Chit Hiap ialah Serdadu Goan yang sering berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Dalam mendidik murid-muridnya, Tio Sem Hang memegang peraturan keras dan selamanya melarang murid-murid itu sembarangan turun tangan. Tapi jika menghajar Serdadu Goan yang sedang merampok atau membunuh rakyat, mereka bukan saja tidak ditegur malah dipuji. Maka itu, mendengar rombongan musuh hanya berjumlah belasan orang, Lian Chiu lantas saja mengerok tunggangannya dan maju ke depan diikut oleh Cui San bertiga. Benar saja, sesudah berjalan kira-kira tiga mereka mendengar sesambat rakyat. Belasan Serdadu yang bersenjata golok dan tombak tengah mengunjuk ke garangannya dan di atas tanah sudah menggeletak beberapa mayat. Bukan main gusarnya Cui San ia menyerang dan melompat dari punggung kuda. Sebelum kedua kakinya hinggap di bumi, tinjunya menghantam dada seorang Serdadu yang mau menenteng satu anak kecil. Tanpa mengeluarkan suara Serdadu itu roboh di tanah. Kawannya gusar dan menikam punggung Cui San dengan tombaknya. Cui San memutar badan dan ujung tombak hanya terpisah kurang lebih setengah kaki dari dadanya. Sambil bersenyum ia menangkap ujung senjata dan lalu mendorongnya keras-keras, sehingga gagang tombak menghantam dada Serdadu itu yang lantas saja roboh pingsan. Melihat kelihayan Cui San, sambil berteriak-teriak belasan Serdadu lantas saja mengurung. Soso buru-buru melompat turun dari tunggangannya. Ia merampas sebatang tombak dan membinasakan dua orang musuh. Serdadu-Serdadu itu jadi keder dan mereka lalu melarikan diri. Tapi sambil lari di sepanjang jalan mereka masih mengunjuk kekejaman dan merlukakan beberapa orang penduduk. Cegat. Cegatlah mereka. Teriak lian Cui yang cudah meluap darahnya. Seriaya berkata begitu, ia mengubar dan mencegat empat orang Serdadu. Cui San dan Soso pun turut mengejar dan masing-masing memotong jalanan lari dari sejumlah musuh. Walaupun garang, Serdadu Goan kebanyakan tidak memiliki ilmu silat tinggi, sehingga Cui San dan Soso tidak khawatir akan keselamatan Bukie. Bukie juga melompat turun dari punggung kuda. Melihat paman dan kedua orang tuanya sedang mengamuk di antara belasan musuh, ia kegirangan dan menepuk-nepuk tangan Seraya berteriak-teriak. Bagus. Bagus. So konyong-konyong, Serdadu Goan yang tadi disodok Cui San dengan gagang tombak dan roboh pingsan, melompat bangun dan memeluk Bukie. Si bocah, terkesiap lalu menghantam dengan pukulan Sin Leong Pabwe. Karena melihat paman dan kedua orang tuanya mengamuk tanpa mengenal kasihan lagi, ia menggunakan pukulan itu dengan seantro tenaga. Diluar dugaan Serdadu Goan itu hanya mengeluarkan suara heh. Terlahan, badannya tidak bergenting dan dengan sekali menotol tanah dan dengan kedua kakinya, ia melompat ke atas punggung kuda yang lalu dikaburkan keras-keras. Lian Ciu, Cui San dan sosok kaget tak kepalauk, cepat-cepat mereka mengubar. Dengan beberapa lompatan Jih Yap sudah menyandak dan tangan kirinya menghantam punggung Serdadu itu. Tanpa menengok, Serdadu itu menangkis. Plak, kedua tangan beradu. Lian Ciu merasa tenaga musuh dasyat luar biasa, seolah-olah gelombang besar, sehingga dadanya menyesak, tubuhnya bergoyang-goyang dan terhuyung beberapa tindak. Tunggangan Serdadu itu tak kuat bertahan, keempat kakinya bergemetaran dan dia jatuh berlutut. Sambil mendukung bukiet, Serdadu itu melompat turun dan terus kabur dengan menggunakan ilmu ringan badan. Dalam sekejap ia sudah lari puluhan tombak jauhnya. Melihat paras muka Lian Ciu yang pucat pasir Cui San tahu, bahwa kakak seperguruan itu telah mendapat luka yang tidak enteng. Buru-buru In menghampiri dan mengelutnya. Sementara itu, dengan dekat Soso mengejar terus, tapi musuh berkepandayan tinggi, makin lama jarak antara mereka makin jauh sehingga belakargan, sesudah mebelok di sebuah tikungan, Serdadu itu menghilang dari pemandangan. Tapi Soso yang sudah kalap mengejar terus. Minta tahu balik, kata Lian Ciu dengan suara perlahan. Kita harus berusaha dengan perlahan. Bagaimana luka Cieko? Tanya si adik sambil menikam dua Serdadu yang menerjang dengan tombaknya. Tak apa-apa. Jawabnya, yang paling penting panggillah Tau. Karena khawatir di antara sisa Serdadu itu masih terdapat orang pandai, Cui-san segera mengubar Kian kemari dan sesudah mengusir mereka, barulahlah melompat ke punggung kuda dan menyusul istrinya. Sesudah membedal tunggangannya belasan Li, barulah ia bertemu dengan Soso yang tengah berlari-lari dalam keadaan kalap dan dengan tindakan limbung, suatu tanda, bahwanya muda ini sudah kehabisan tenaga. Cui-san memeluknya dan menaikannya ke punggung kuda. Sambil menangis sedu sedan, Soso berkata anak kita hilang. Tidak kecandak. Tidak kecandak. Tiba-tiba matanya mendelik dan ia pingsan dalam pelukan seng suami. Karena memikir keselamatan saudara seperguruannya, cepat-cepat Cui-san memutar kuda dan lari balik ke tempat tadi. Jauh-jauh ia melihat tiga serdadu Goan yang bersenjata tombak sedang mendekati Lian Ciu. Biarpun Su Heng Naya duduk menyender di pohon ketiga serdadu itu, yang sudah berkenalan dengan kelihayannya Jie Hiap tidak berani lantas menyerang. Tatkyo, serahkan jiwamu. Teriak Cui-san sambil menerjang dengan kaburkan tunggangannya. Di lain saat, dua di antaranya sudah roboh, sedang musuh yang ketiga lari lintang pulang. Sambil membentak keras, Ngo Hiap menimpuk dengan tombaknya. Dalam kegusarannya sebab putranya diculik, Su Hengnya terluka dan istrinya pingsan, ia menimpuk dengan sepenuh tenaga. Tombak itu terbang dengan mengeluarkan suara mengaung dan jes. Serdadu itu terpaku di tanah sementara itu, Soso sudah mendusin. Bukie, ia sesambat. Sesudah menjalankan pernapasan beberapa lama, Lian Chiu mengambil sebutir peltae Tok Bengtan yang lalu ditelannya. Beberapa saat kemudian, pada mukanya terlihat sinar merah. Ia membuka matanya seraya berkata perlahan sungguh hebat tenaga orang itu Cui-san lega hatinya. Ia tahu bahwa jiwa Su Hengnya sudah terlolos dari bahaya, tapi ia masih tidak berani mengajak bicara. Perlahan-lahan Jie Hiap bangun berdiri. Apa sudah tidak kelihatan bayangan-bayangan lagi? Tanyanya dengan suara perlahan. Jie Peh, bagaimana baiknya tanya si T.E. Hu dengan suara parau. Legakan hatimu, Bukie tidak kurang suatu apa. Jawabnya, orang itu berkepandaian sangat tinggi. Aku merasa pasti bahwa seorang yang berkepandaian setinggi itu tak akan mencelakakan anak kecil yang tidak berdosa. Air matu sosok kembali mengucur. Tapi, tapi, Bukie sudah diculik. Katanya, Lian Chiu mengangguk. Ia memeramkan kembali kedua matanya dan mengasah otak. Sesaat kemudian, ia membuka, matanya seraya berkata. Aku tidak dapat menebak asal usul orang itu. Jalan satu-satunya kita harus menanyakan suhu. Soso bingung bukan main. Jie Peh, yang paling penting kita harus memikiri daya untuk merampas pulang Bukie. Katanya memohon. Asal usul orang itu dapat diselidiki belakangan. Lian Chiu tidak menyahut, ia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Somorai, Jie Ko mendapat luka berat, sedang orang itu berkepandaian begitu tinggi. Kata Cui San, andai kata kita sekarang dapat mencarinya, kita pun tidak dapat berbuat banyak. Apa kita menyudahi dengan begitu saja? Tanya si istri dengan suara mendengkol. Kita tak perlu cari dia. Jawabnya, dialah yang pasti akan cari kita. Soso adalah seorang wanita yang sangat pintar. Hanya karena putranya diculik, pikirannya kalut dan ia tidak dapat berpikir dengan otak dingin. Mendengar perkataan Seng Suami, ia tersadar dan mengerti maksud Cui San Serdadu Goan itu memiliki kepandaian begitu tinggi, sehingga Lian Chiu sendiri sampai terluka. Dia pasti seorang tokoh rimba persilatan yang menyamar. Jika mau, sesudah Lian Chiu terluka, dia bisa membinasakan Cui San bertiga. Tapi dia hanya menculik Bukie. Dari kenyataan itu, dapatlah ditebak, bahwa tujuan orang itu ialah ingin menekan, supaya Cui San dan istrinya mau membuka rahasia mengenai tempat seminginya Chia Sun. Cui San lalu mendukung dan menaikkan Jieko-nya ke atas punggung kuda dan perlahan-lahan mereka meneruskan perjalanan. Setibanya diunlock, mereka menginap di sebuah rumah penginapan kecil dan sesudah bersantap, mereka segera mengunci pintu. Lian Chiu segera bersilah dan mengerahkan Lua Okang untuk mengobati lukanya. Cui San duduk di dekatnya, sedang sosong menyender di sebuah kursi panjang. Kira-kira tengah malam, Lian Chiu turun dari pembaringan dan berjalan perlahan-lahan, memutari kamar, untuk mengendorkan otot-ototnya. Ngote, katanya, selama hidup, kecuali suhu sendiri, belum pernah aku bertemu dengan manusia yang memiliki Lua Okang begitu hebat. Pada waktu disodok dengan gagang tombak oleh Cui San serdadu. Itu berlagak pingsan sehingga Cui San bertiga tidak memperhatikannya. Sekarang mereka mengingat-ingat wajah dan potongan badan orang itu. Kalau tak salah, dia berowokan, tiada banyak bedanya dengan kebanyakan serdadugaan. Dia menculik Bukye pasti dengan tujuan untuk menyelidiki Gieheng. Kata Soso. Ah, apakah anak itu akan membuka rahasia? Bukye pasti tidak akan membuka rahasia. Kata Seng suami dengan suara tetap. Kalau dia membuka rahasia, dia bukan anak kita. Benar. Kata si istri. Tanda petik. Dia aparti tidak membuka rahasia. Tiba-tiba nyonya Cui San menangis pula. Mengapa kau menangis? Tanya Seng suami. Kalau Bukye menutup titik mulut, penjahat itu pasti akan mempersakitinya. Jawabnya terputus-putus. Mungkin, mungkin dia turunkan tangan beracun. Cui San dan Lian Ciu menghela nafas. Batu Kemala yang tidak digosok, tidak akan jadi barang yang berguna. Kata Cui San. Biarlah dia merasakan sedikit penderitaan. Mungkin sekali penderitaan itu banyak faedahnya di hari kemudian. Walaupun mulutnya berkata begitu hatinya sakit sekali. Ia ingat bahwa pada saat itu Bukye sedang menderita siksaan atau sedang tidur nyenyak di atas pembaringan. Kalau dia sedang tidur nyenyak, dia tentu sudah membuka rahasia dan sudah menjadi manusia yang tak punya pribudi. Daripada jadi manusia rendah, lebih baik dia mati. Kata Cui San di dalam hatinya. Ia melirik istrinya yang kelihatan berduka bukan main. Pada kedua mati si istri terlihat sinar mohon belas kasihan. Jantungnya memukul keras. Ia merasa bahwa jika penjahat itu menekan sosok dengan mengancam jiwa Bukye mungkin sekali si istri akan menakluk. Ia menghela nafas dan berkata Jieko, bagaimana keadaanmu? Apa kau merasa nakan? Tanda petik. Semenjak kecil, mereka berdua bersama-sama belajar silat, sehingga yang satu sudah bisa membaca isi hati yang lain. Melihat sikap dan mendengar pertanyaan si adik, Lian Chiu sudah mengerti maksudnya. Ia mengerti bahwa Cui San khawatir penjahat itu akan renanya teroni dan coba menaklukkan sosok dengan menyiksa Bukye. Baiklah, kita meneruskan perjalanan malam ini juga. Sesudah membayar ruang sewa kamar dan santapan, mereka segera berangkat dan berjalan dengan mengambil jalanan kecil. Mereka bukan takut mati. Yang dikhawatirkan ialah penjahat itu akan menyiksa Bukye di depan mat mereka, untuk memaksa mereka membuka rahasia. Mereka meneruskan perjalanan tanpa bertemu dengan rintangan lagi. Tapi Soso jatuh sakit karena duka, Cui San segera menyewa dua kereta keledai untuk Soso dan Lian Chiu, sedang ia sendiri melindungi dengan menunggang kuda. Sesudah melewati siang yang, pada suatu malam mereka menginap di sebuah rumah penginapan di kota Taipang Liam. Baru saja Cui San mengucapkan selamat malam kepada Su Hengnya dan ingin kembali ke kamarnya, tiba-tiba seorang lelaki menyingkap tira D.A.A. menyelonong masuk. Dia mengenakan baju hijau dan celana pendek, sedang tangannya menyekal cambuk, sehingga macamnya seperti seorang kusir kereta. Begitu masuk, dia mengawasi Lian Chiu dan Cui San dengan mata melotot dan sesudah tertawa dingin, lalu memutar badan berjalan keluar. Cui San tahu, bahwa orang itu mengandung maksud tidak baik. Sikap orang itu yang kurang ajar menggusarkan sangat hatinya. Sesaat itu, tirai kain yang didorong oleh orang itu, terayun ke depan Cui San ia segera menangkap ujung tirai dan sambil mengerahkan lewekang, menimpuknya ke punggung orang itu. Tak! Dia terhuyung, akan kemudian roboh di lantai. Cepat-cepat dia bangun berdiri. Penjahat-penjahat butong pei. Bentaknya. Sedang kebinasaan sudah berada di atas kepalamu, kau masih mengunjuk keganasan. Mulutnya mencaci, tapi kakinya lari dan dari tindakannya yang limbung, ia bukan terluka enteng. Lian Ciu tidak mengatakan suatu apa. Jieko, apa tidak baik kita jalan terus? Tanya Cui San tidak. Jawab Seng kakak daagan suara lantang. Besok pagi baru kita terangkat. Cui San mengerti jalan pikiran kakak seperguruannya dan semangatnya lantas saja meluap-luap benar. Katanya. Dari tempat ini, dua hari lagi kita akan tiba di gunung kita. Biarpun kita tolol, tak dapat kita merosotkan derajat dan keangkeran butong pei. Di bawah kaki butong San, masa boleh kita lari ngiprit? Seng kakak bersenyum. Sesudah orang tahu siapa kita, biarlah mereka tahu bagaimana murid-murid butong menghadapi kebinasaan yang sudah berada di atas kepala. Katanya dengan suara angkuh. Lian Ciu lantas saja mengikut ke kamar Cui San di mana mereka duduk bersilah di atas pembaringan batu dengan berendeng pundak sambil memeramkan matu dan menjalankan pernapasan. Malam itu, tujuh-delapan orang berkeliaran di luar kamar dan di atas genteng, tapi mereka tidak berani menerjang karena merasa jerih terhadap nama besarnya Bu Tong Pei. Pada esokan harinya, meskipun duduk di kereta, Lian Ciu memerintahkan supaya kusir menyingkap semua tirai, sehingga ia dapat mengamat-amati keadaan di seputarnya. Sesudah meninggalkan Tai Pong Tiam beberapa li dari sebelah timur kelihatan mengejar tiga penunggang kuda yang kemudian mengintil di belakang kereta dalam jarak belasan tombak. Sesudah berjalan lagi beberapa li, di sebelah depan menunggu empat penunggang kuda. Begitu lekas rombongan Lian Ciu lewat, mereka segera mengikuti dari belakang. Beberapa lama kemudian, jumlah pengiring bertambah lagi empat orang. Kusir kereta jadi ketakutan. Tuan, apakah mereka penjahat? Ia tanya Cui San dengan suara perlahan. Jangan takut. Jawab Ngoh Yap. Mereka bukan mau merampas uang. Kira-kira tengah hari, jumlah yang mengikuti bertambah lagi dengan enam orang. Pakaian mereka beraneka warna, ada yang mewah dan ada yang buruk. Mereka semua membekal senjata dan mengikuti tanpa mengeluarkan sepatah suara. Dilihat dari potongan badan mereka yang kecil, mungkin sekali mereka penduduk Tiongkok Selatan. Sesudah lewat tengah bari, jumlah mereka bertambah lagi dengan 21 orang. Beberapa antaranya yang bernyali besar, mendekati kereta sampai jarak kira-kira tiga tombak. Lian Ciu sendiri terus duduk sambil meramkan mata, seolah-olah tidak memperhatikan mereka. Di waktu maghrib, dari sebelah depan mendatangi dua penunggang kuda, yang satu seorang tua dengan jenggotnya yang panjang, sedang yang lain seorang wanita muda yang berparas cantik. Si kakek bertangan kosong, tapi wanita itu bersenjatakan sepasang golok. Begitu tiba di depan kereta, mereka segera menghadang di tengah jalan. Cui San naik darahnya. Sambil mengangkat tangan ia berkata, Butong Jie Jie dan Tiongkok numpang lewat di jalanan ini. Dapatkah kami menanya si dan nama Tuan yang mulia? Orang tua itu bersenyum. Di mana Ciasun? Tanyanya. Jika Kasudi memberitahukan, kami pasti tidak akan mengganggu murid dua butong. Dalam hal ini, aku lebih dulu ingin meminta petunjuk insu. Jawab Cui San Jie Jie terluka, Tiongkok sebatang kera. Kata si tua. Dengan sendirian, kau bukan tandingan kami. Seria ia berkata begitu, ia merabah pinggangnya dan mengeluarkan sepasang poan keantit, senjata yang menyerupai pit, pena Tionghoa. Senjata itu agak berbeda dengan yang biasa, karena ujungnya berbentuk kepala ular. Cui San bergelar Ginkau Tiat Hoa dan salah sebuah senjatanya ialah poan keantit. Maka itu dapat dikatakan ia mengenal semua jago yang menggunakan poan keantit. Begitu melihat senjata si kakek, ia terkejut. Waktu masih belajar silat, gurunya pernah cerita, Banwa di negeri Koli, Korea, terdapat sebuah pei yang menggunakan poan keantit berujung kepala ular. Silat partai itu berbeda dengan silat Tionghiat, menotok jalan darah, yang digunakan oleh ahli-ahli silat Tionggoan yang menggunakan poan keantit. Silat partai itu katanya licin dan telengas. Partai tersebut dinamakan Sin Leong Pei, partai naga malaikat, sedang salah seorang tokohnya Sil Coan, tapi Tio Sam Hang sendiri tak tahu namanya. Mengingat itu, ia lantas saja menyojas raya berkata, Bukankah Chiang Puei dari Sin Leong Pei di Koli? Bolehkah aku mendapat tahu nama besar dari Coan Lo Eiko? Orang tua itu, yang bernama Coan Tian Lem, bukan lain daripada Chiang Bun Jin dari Sin Leong Pei. Dengan memberi hadiah besar, Pang Cu Sem Keng Pang Dilang Lem telah mengundangnya dari negeri Koli. Ia sebenarnya ingin merahasiakan dirinya, tapi di luar dugaan, begitu bertemu Cui San, rahasianya terbuka. Sambil mengebas kedua pitnya, ia menjawab, Lo Eiko An Kian Lem. Sin Leong Pei dan rimba persilatan dari wilayah Tionggoan belum pernah berhubungan. Kata Cui San Bolehkah aku mendapat tahu, apa kesalahan Bu Tong Pei terhadap Coan Lo Eiko Hiong? Lo Eiko dan Cuan memang tidak mempunyai permusuhan apapun jua. Kata si tua. Kami, orang Koli, juga tahu bahwa di Tionggoan terdapat Bu Tong Pei dengan tujuh pendekarnya. Yauk selalu melakukan perbuatan perbaatan muila. Lo Eiko hanya ingin mengajukan satu pertanyaan di mana tempat persembunyiannya Chia Sun. Biarpun cukup sopan, perkataannya sangat mendesak. Di samping itu, begitu lekasya mengebas kedua senjatanya, orang-orang yang berkumpul di belakang kereta lantas saja berpencaran dan mengurung dari sebelah kejauhan. Maka itu, jadilah terang, bahwa jika mereka tidak mendapat jawaban memuaskan, satu pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Bagaimana jika aku menolak untuk menjawab? Tanya Cui Santio Ngo Hiap memiliki kepandayan tinggi, sehingga biarpun berjumlah besar, kami tentu tidak dapat menahan kau. Kata si kakek. Tapi Jie Jie Hiap telah luka dan istrimu sedang sakit. Dengan menggunakan kesempatan pada waktu orang berada dalam bahaya, kami akan menahan mereka berdua. Jika mau, Ngo Hiap boleh berlalu sekarang. Ia bicara dalam bahasa Tiong Hoa yang tidak lancar dan nadanya tajam, sehingga suaranya sangat menusuk kuping. Mendengar kata-kata menggunakan kesempatan pada waktu orang berada dalam bahaya kata-kata yang sangat tidak mengenal malu, Cui Sant lantas saja berkata, Baik, kalau begitu, tak bisa lain daripada aku meminta pelajaran dari Cuan Elo Ong Hiong. Tapi bagaimana, jika Cuan Elo Ong Hiong menjadi pihak yang kalah dalam pertempuran? Jika aku kalah, kawan-kawanku akan mengerubuti kamu. Jawabnya, Cui San mengerti, tak guna bicara lagi. Tujuan satu-satunya adalah coba membekuk Cuan Qian Lam, supaya kawan-kawannya tidak berani menyerang. Ia segera melompat turun dari tunggangannya dan waktu kedua kakinya hingga di atas bumi, tangan kirinya sudah mencekal gaetan parak yang berkepala harimau, sedang tangan kanannya memegang poan keampit. Kau tamu, maka aku mengundang kau menyerang lebih dulu. Kata Ngo Hiap. Cuan Qian Lam juga sudah turun dari kudanya dan sambil mengebas kedua senjatanya, ia melompat ke samping Cui San hari ini aku dan Soso bertempur demi kepentingan Gie Heng. Pikir Cui San sebagai saudara angkat, hal itu hal yang wajar. Tapi Ji Eko belum pernah mengenal Gie Heng, sehingga tidaklah pantas jika ia menerima hinaan karena gara-gara Gie Heng. Memikir begitu, ia lantas saja mengambil suatu keputusan. Sesaat itu, si tua sudah menotok dengan pitnya dan Cui San lalu menangkis dengan hanya menggunakan dua bagian tenaganya. Begitu kedua senjata kebentroh, badan Tiongho Hiap kelihatan bergoyang-goyang. Qian Lam jadi girang bukan main. Ia tak nyana pendekar butong yang begitu disohorkan, sedemikian empuk. Ia segera bertekad untuk merubuhkan Wahyap dalam pertempuran satu lawan satu supaya dalam segerakan saja, namanya bisa naik tinggi dalam rimba persilatan di wilayah Tiongho An. Sambil membela diri, Cui San memperhatikan ilmu silat musuh. Lam mendapat kenyataan si kakek gesit dan licin gerakannya dan caranya menotok jalan darah berbeda dengan ilmu totokan Tiongho An. Sesudah bertempur beberapa lama, Cui San mengetahui bahwa Puan Kuan Pit musuh yang dicekel di tangan hanya menotok jalanan-jalanan darah di bagian punggung dari lengtai hiat ke bawah, sedang Puan Kuan Pit yang disebelah kanan menotok jalanan-jalanan darah di bagian pinggang dan lutut seperti Ngorgo Kie Hiat, Wietu Hiat, Kie Kau Biat dan lain-lain. Suhu pernah mengatakan bahwa walaupun lihai, Tiem Hiat dari San Leong Pei tidak usah ditakuti. Pikirnya, hari ini baru aku melihat buktinya. Sesudah dapat meraba ilmu silat musuh, pembelaan diri jadi makin sederhana, karena ia hanya perlu menjaga jalanan-jalanan darah tertentu yang dicecer dengan totokan-totokan. Sesudah lewat lagi beberapa jurus, sambil mementak keras, cepat bagaikan kilat, Cui San menyerang dengan coretan huruf Leong, Naga, dengan gaotannya SRT. Ginkau menggores jalan darah Hang Sebiat di lutut kanan Situa. Seraya mengeluarkan teriakan kesakitan, Kian Lem berlutut. Seperti arus kilat, dengan menggunakan coretan huruf Hang, Tajam, Ngohiap menotok belasan jalanan darah, yaitu jalanan-jalanan darah yang biasa jadi bulan-bulanan si kakek sendiri. Sudahlah, sudahlah, mengeluh Kian Lem. Andai kata dia patung, aku masih tak mampu menotok belasan jalanan darahnya dalam tempo sekejap mata. Selaka sungguh. Aku bahkan masih belum pantas untuk menjadi muridnya. Seraya menempelkan Ginkau di leher Kian Lem, Cui San membentak. Cuan Tuan, mundurlah. Sesudah Cuan L. Oeng Hiong mengantar kami sampai di kaki Butong San, aku akan membuka jalanan darahnya dan mengembalikannya kepada kalian. Ia merasa pasti, bahwa orang-orang yang mengepung akan segera mundur. Tapi di luar dugaan, si wanita muda mengangkat sepasang goloknya dan berteriak. Serbu, tahan. Bantak Ngo Hiap. Maju setindak lagi kakek ini akan menjadi mayat. Wanita itu tertawa dingin. Serbu, teriaknya pula. Ia mengeperak kuda dan menerjang, sedikit pun tidak menghiraukan nasib Cuan Kian Lem. Wanita itu adalah salah seorang tocu dari Sem Keng Pang dan tujuan mereka yalah menawan, Jia Lian Chiu dan Soso untuk memaksa Cui San memberitahukan tempat sembunyinya Chia Sun. Cuan Kian Lem seorang luar yang hanya menjadi tamu, sehingga mati hidupnya tidak begitu dihiraukan. Cui San kaget bukan kepalang. Ia mengerti, bahwa tak ada gunanya membunuh si kakek. Sesaat itu, tujuh delapan orang sudah mengurung kereta Soso, delapan sembilan musuh mengepung kereta Lian Chiu, sedang ia sendiri dikurung oleh si wanita bersama enam tujuh orang. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba Lian Chiu berteriak dengan suara nyaring. Liok te-e, bereskan orang-orang itu. Cui San tercengang. Apakah kaknya tengah menggunakan siasat kota kosong? Sekonyong-konyong di tengah udara terdengar siulan yang panjang dan nyaring. Ngeko. Setengah mati aku memikir kau. Teriak seorang. Hampir berbareng dari atas sebuah pohon besar melompat turun satu bayangan manusia yang lantas saja menerjang sambil memutar pedang. Orang itu memang bukan lain daripada In Li Heng. Hati Cui San meluap dengan kegirangan. Liok te-e, serunya. Beberapa orang dari Sam Kampang segera mencegat Li Heng.